Hingga kini polisi masih melusuri jejak orang tua pembuang bayi di warung kopi Kelurahan Sobo, Banyuang, Jatimur. Sementara itu rencananya bayi tersebut akan dirawat di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Aswan Balita milik Dina Sosial Jatim di Sidoarjo. Beberapa waktu lalu, warga Kelurahan Sobo, Kota Banyuwangi, diepohkan dengan penemuan bayi perempuan di atas meja salah satu warung kopi yang berada di Jalan Adi, Sucipto. Dengan adanya hal tersebut, Kepala Dina Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Kelurga Berencana Banyuwangi Henik Setiorini mengatakan bayi tersebut kini berstatus sebagai anak negara. Ia menjelaskan bayi yang dibuang di depan rumah warga Jalan Adi, Sucipto, Banyuwangi kini telah ditangani pemerintah daerah. Henik menambahkan nantinya bayi malang itu bakal dirawat di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Aswan Balita milik Dina Sosial Jatim di Sidoarjo. Henik menyebut, hingga saat ini kondisi fisik bayi dalam keadaan baik dan sehat. Kedatian demikian, Dina Sos tak ingin gegabah. Bukan hanya sehat secara fisik, bayi juga perlu dipastikan siap menempuh para jalanan sekitar 7 hingga 8 jam menuju Sidoarjo. Jika ada orang tua yang berniat mengadopsi bayi itu, menurut Henik prosesnya bakal mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, jalan orang tua asuh harus mengejukan dan melengkapi syarat-syarat administrasinya. Setelah itu, tim akan turun untuk mengecek keberadaan orang tua yang hendak mengadopsi. Bila dirasa layak, proses adopsi bakal dikabulkan. Belum bisa memastikan untuk motif dari pemohon bayi itu apa, tapi yang pasti berarti bayi yang tidak diinginkan oleh orang tuanya karena dibuang. Tidak tahu karena dia by accident atau apa, kita belum tahu yang pasti karena bayi itu sudah dibuang dan kita temukan, kita sesuai SOB saja. Jadi bayi itu kita rawat di RSUD, kita pastikan sehat, kalau nanti sudah dinyatakan sehat dari Perlindungan Pelayanan Sosial Asuhan Balita yang ada di Sidoarjo, pastinya nanti akan menjemput ke sini. Dari Banyuwangi, Jaya Timur, Rizki Hidayat, National TV melaporkan.